Polda Papua Barat meminta jajarannya untuk secara tegas melakukan disiplinan protokoler kesehatan COVID-19 pada kawasan publik guna meminimalisir epicentrum penyebaran coronavirus di Kota Sorok. Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Tornago Gosi Hombing meminta jajarannya untuk secara tegas ikut mengawas realisasi protokol kesehatan COVID-19. Instruksi pengawasan dimaksud dilakukan melalui pendisiplinan warga masyarakat, khususnya pada kawasan publik di antaranya pasar maupun para pengguna jalan raya. Langkah ini dilakukan guna mendukung upaya meminimalisir epicentrum penyebaran coronavirus. Pasar juga seperti ini, ini kan epicentrum, yaitu artinya tempat di mana terjangkitnya itu rentam di situ. Nah positifnya itu, apa namanya virus itu ada di sekitar pusaran pasar itu, karena itu adalah pertemuan antara orang-orang atau masyarakat dengan pedagang. Nah, itulah yang paling penting yang harus kita garis bawahi, bahwa masyarakat khususnya pedagang itu harus patuh. Nah, pendisiplinan masyarakat tidak dibenarkan lagi, sekarang ada masyarakat datang ke pasar kalau tidak pakai masker. Di jalan raya pun seharusnya sudah pakai masker. Nah, makanya dari lau lintas pun saya sudah arahkan bersama TNI, para TNI juga untuk mendisikul masyarakat yang keluar dari rumah. Keluar dari rumah, dia harus mengikuti protokol kesehatan, kemanapun dia harus pakai masker. Ini memang yang paling penting, kalau tidak seperti itu kita akan terus terjaga. Ang Greeny Sumpong, CHWM Channel Terima kasih telah menonton!